Tumpukan sampah para wisata Semakin menggunung di depan kantor UPTD Kebersihan Pangandaran Akibat dari jalan menuju TPA ditutup warga Kini sampah-sampah hanya ditampung di tempat UPTD Kebersihan dan dibiarkan menumpuk Dampak dari aksi protes warga, blokade jalan TPA, petugas kebersihan pun akhirnya kesulitan membuang dan sampah-sampah itu kian menggunung Aksi warga tersebut dilakukan menyusul rusaknya jalan di desa Perubah hanyu yang dilewati untuk truk sampah Yakni kini belum juga diperbaiki Dalam tentutannya warga bersih kuku selama belum diperbaiki jalan tersebut akan ditutup Aksi blokade jalan tersebut sudah berlangsung tiga minggu Warga yang protes memasang papan bertuliskan truk sampah dilarang lewat Ini adalah akibat daripada di daerah sana, daerah TPA Masyarakat itu menginginkan perbaikan jalan Maka dengan itu sementara jalan di blokir Hingga pada akhirnya sampah numpuk Ini sampah pariwisata sama masyarakat? Betul sekali, ini adalah sampah dari Karena disini berbagai macam konsumen Mungkin ada disini ada hotel, ada rumah makan Ada pemukiman, ada perkantoran Sepertoran pendidikan, semua terkumpul disini Dikarenakan kita sudah kesulitan untuk membuang Untuk sementara retribusi harus masuk ke kami Itu adalah intuji daripada Kabupaten Dara Ciamis Gak ada respon belum Pak? Dari siapa itu? Dari kebupaten Oh dari kebupaten kita sudah maksimal mungkin Sudah mengusulkan dari sini Baik dari desa, aparat desa, dari kecamatan, dari UPTD sendiri Ternyata sampai saat ini belum ada Lama-lama ini bisa numpuk gimana Pak? Ya ini mungkin salah satunya jalan Kita stop dari masyarakat Tidak akan dibawa kesini Karena akan lebih banyak menumpuk disini Ya Bapak bisa lihat sendiri barangkali di kantor Nanti bisa tertutup Harapannya? Ya harapan kami mungkin segera mungkin Dari Morintah Dara Kabupaten Ciamis Mengambil keputusan Untuk menunggui tuntutan masyarakat Terutama dari daerah berbahaya Jalan ini sehingga hancur Sehingga dalam hal ini Masyarakat pun bingung Mau keupada siapa Yang jelas tapi Karena dulu sudah komitmen dengan Pernah, jadi pernah mengajukan Iya, komitmen sebelumnya juga sudah komitmen Dengan UPTD ya UPTD daerah Untuk pembuangan sampah dan limbah Ke daerah berbahaya ini Silahkan saja dengan catatan Jalan harus dibangun Untuk sekarang harapannya gimana? Ya untuk sekarang harapannya Dari kami atas nama masyarakat Atas nama pemuda juga Yang kami harapkan Tidak ingin rewel sebetulnya ya Tidak ingin berbelit-belit Yang kami harapkan Hanyalah perbaikan jalan Segera mungkin Ya sesegera mungkin Dan Pengelolaan limbah dan sampah Perbaiki Perbaiki Dan dikelola dengan baik Jangan sampai menimbulkan efek Negatif Yang dampaknya Penyakit ke masyarakat Dan kelingkungan Akibat dampak blokade tersebut Dan jika terus dibiarkan Tidak menuntup kemungkinan Tumbukan sampah ini Akan makin parah Dan bau menyingat Yang tidak sedap Mengganggu warga sekitar Dari Ciamis Irfan Poks Tipi Berita.com Terima kasih telah menonton